Informasi berikut sekarang, Sedara, mengenai Presiden Joko Widodo yang merespon hasil survei Litbang Kompas terbaru soal naiknya kepuasan publik atas kinerja pemerintah. Tingkat kepuasan publik pada survei yang dilakukan Januari 2023 mencapai 69,3 persen, naik 7 persen dari survei pada periode sebelumnya. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan meningkat dari survei yang dilakukan Oktober tahun lalu, jadi 62,1 persen. Meski ada peningkatan atau kenaikan tingkat kepuasan, terdapat sejumlah catatan dari bidang perekonomian dan penegakan hukum. Jokowi merespon hasil survei Litbang Kompas dengan senyuman. Sedara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, Jokowi-Ma'ruf meningkat menjadi 69,3 persen, angka ini meningkat 7,2 persen dibanding pada survei yang dilakukan Oktober 2022. Kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tercemin dari empat indikator, yaitu bidang politik, keamanan, kesejahteraan sosial, penegakan hukum, serta perekonomian. Dari semua aspek, apresiasi publik di bidang penegakan hukum naik. Periode survei dilakukan sejak 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Januari 2023, kepuasan publik mencapai 69,3 persen, sementara ketidakpuasan publik mencapai 30,7 persen. Angka kepuasan publik meningkat 7,2 persen jika dibanding Oktober 2022 yang berada di angka 62,1 persen. Sementara, angka ketidakpuasan publik justru menurun dari 37,9 persen pada Oktober 2022. Dalam survei Litbang Kompas, kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 79,2 persen. Sementara, 20,8 persen responden menyatakan tidak puas. Di bidang penegakan hukum, 55,1 persen responden menyatakan puas. Sementara ada 44,9 persen responden yang menyatakan tidak puas. Terima kasih. Terima kasih.